ya di depan saya ada balas watt besar nih realnya adalah 60 watt tapi startnya gede sekali ya 110 192 90 turun dan dia looksnya adalah 2700 luk sekian jadi dia realnya 60 watt ya jadi ini saya mendemokan sebuah balas 60 watt 60 watt bisa 2700 luk dengan bohlam standar ya bohlamnya bukan bukan bohlam watt besar tapi bohlam HD standar saja nah kita lihat saat ini adalah 2500 luk dan dia dia naik terus akan stabil tunggulah kita beberapa menit dia stabil di 2700 karena sebelumnya saya sudah ngetes yahwatnya adalah enam puluh ya dia naik perlahan akan stabil di 2700 saat ini adalah 2 2666 ya di 2760 watt jadi ini balas high power sekali tidak ada yang jual di pasaran ya saya punya pun hanya koleksi karena stok lama 2005-2006 ini balas balas stok tahun 2005-2006 60 watt ya real power ya 2700 tuh 2690 2700 ya kenapa saya sebut itu 270 tapi 2017 karena dibawahnya ada skala kali 10 jadi 2700 luk Hai puluh koma tujuh watt ya 2700 2730 tuh sekarang naik ya 60 watt kita akan menguji satu lagi balas Hai boleh dibilang balas kita bikinnya sebentar selamat siang ini di depan saya ya ada satu balas saya boleh bikin tahun 2000 Hai 2003 2004 jadi kita waktu itu bikin balas menggunakan box ya saya beli di gelodok nih ingat bikin banget boxnya di oka Hai jadi ini balas boleh rakit waktu itu saya masih di aktif di modifikasi.com dengan ID jungkiwenas lupas pada saat tahun itu adalah high day itu adalah baru baru booming baru murah ya memang sudah dipakai di mobil mewah Mercy BMW tahun 90-an tapi booming di Indonesia itu tahun 2002-2003 2004 itu booming HID Cina mulai masuk ya Nah waktu itu pun saya juga tertarik untuk punya karena waktu itu masih zaman halogen yang H4 yang pakai coating-coating biru itu tuh senon-senon yang harganya Rp100.000 Hai tapi tidak putihnya tidak bisa menyerupai HID beningnya waktu itu saya tertarik karena HID waktu itu masih 5-6 juta yang jual-jual itu masih toko-toko yang jual pelak atau jual aksesoris modif yang branded branded ya waktu itu saya juga masih langganan majalah motor plus kalau nggak salah HID itu masih 5-6 juta nah murah 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 ke kesini-sini karena produk buatan Cina masuk dan waktu itu waktu itu saya tertarik untuk bikin karena waktu saya juga di elektro kita bikin saya berhasil jual 23 unit kalau nggak salah dianak modifikasi.com saya nggak tahu masih ada nggak tuh yang yang anak modcom itu ya beli 23 unit Hai tapi ini balas adalah boleh rakit ya Kenapa gede begini karena Hai kita tidak nggak bisa komponennya seperti apa sih pabrikan ya kita hanya PCB-nya solderan ya gede-gede jadi ya partnya ya kapasitornya gede-gede kalau yang pabrikan kan sudah SMD ya Nah kita akan coba nyalakan ya mumpung kita mau tes real wattnya segala macem Nah kita uji di wattmeter nih 130 Hai usah berapa tuh 140 Hai Anda lihat ya kuatnya 104 Aduh silau banget 140 watt nah ini HID yang waktu itu saya bikin ya 140 Aduh Anda bisa lihat nggak luksinya 4000 Hai 4300 ya jadi jangan menganggap remeh HID ya saya waktu itu bikin seperti ini karena memang Hai mau terang saya nggak bisa lama-lama nyalain karena ini bohlamnya hanya bohlam 35 ya waktu itu itu adalah saya pakai bohlam metal halide ya seperti metal halide yang buat dirumahan Hai ya tapi bolamnya bukan bentuk seperti ini karena waktu itu kita nggak punya bolam ini ya ini saya pernah bahas di modcom juga waktu itu bikin pakai IC apa IRF segala macam IC powernya saya nggak tahu threadnya sudah dihapus atau tidak saya nggak ngerti karena saya sudah lama tidak login di modifikasi.com dan sekarang saya juga tidak pernah melihat website modifikasi.com ya seperti apa kalau dulu kan nggak boleh jualan barang baru bolehnya 99% tapi nggak tahu sekarang bagaimana keadaannya karena keadaannya dulu dari modifikasi.com kita loncat ke kaskus dari kaskus ya ke Facebook baru ke sekarang Bukalapak gitu ya jadi ini balas terus terang saya bikin dulu tahun 2003-2004 kebetulan saya kuliah di elektro kita Hai eh bisa rakit karena saya tahu bagaimana cara kerjanya HID Hai eh bagaimana cara membuat wad nya lebih besar dibandingkan yang biasa-biasa jadi makanya terangnya hid itu berdasarkan wad ya makanya saya mau bahas ini karena ada orang telpon saya dia bilang merek ini mau lebih terang merek itu enggak terang ah saya nggak mau beli ya kita nggak bisa ngomong begitu kita berdasarkan wad itu ya berdasarkan wad jadi kita ini bohlam yang kita uji adalah sama tapi wad bohlamnya apa wad balasnya berbeda ya hasilnya berbeda jadi eh wadnya wadnya apa balas ini ini jadi bohlam ini adalah sebuah tabung hampa ya gas discharge jadi ada katoda anoda bagaimana Anda mau menaikkan supaya dia lebih terang ya tentu waktu stabil tegangan katoda anoda itu Anda harus tinggikan standar balas biasa itu 60-80 volt kita mau wadnya gede kita bikin 100 volt itu wadnya naik ya wadnya naik tapi kalau anda bohlamnya jarak katoda anodanya sama bolamnya cepat cepat putus habis bolamnya gasnya cepat habis gitu ya makanya saya tiba tadi nggak berani nyalakan lama-lama karena saya sudah nyoba di mobil sendiri gitu ya pakai hid 100 sekian watt itu terangnya terangnya bukan main makanya kadang-kadang orang suka meremehkan kita oh hid teknologi lama ya saya punya barang bagus kok saya bisa bikin sebenarnya saya mau bikin saat ini pun bisa cuman harganya adalah mahal waktu itu aja dulu kita jual enam juta ya sekarang kalau kita produksi enam juta laku enggak dan bohlamnya saya nggak punya itu ya bolamnya adanya metal halide Hai bukan motor bola meter halide apa bolam hid juga tapi enggak nggak bisa yang seperti ini gitu ya tabungnya terlalu kecil tabungnya terlalu kecil karena dinyalakan begitu rusak bolamnya lama-lama ya dan panasnya ekstrim Oh ya kita coba nyalakan lagi berapa naiknya Hai seratus tiga puluh Hai empat puluh dua Hai sepat puluh ya sepuluh tiga puluh sembilan Hai tiga ribu tujuh lapan ratus tiga ribu sembilan ratus empat ribu hai 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 patribu saat ini Hai waduh panasnya turun terus tuh rusak bolamnya Oh ya jadi eh saya punya ini cuma bolamnya enggak ada jadi makanya kita tidak produksi waktu itu sempat kita bilang mau produksi saya sudah produksi sebenarnya sudah jual 2-3 unit percobaan ke anak-anak modcom saya enggak tahu masih masih ada atau orangnya sampai sekarang atau barangnya masih ada penggak kita bikin waktu empat set saya nyari casingnya ini susah kebetulan ada casing enclosure dijual di gelodok di oka saya cari akhirnya kita cor di dalam ya karena kenapa dicork buat waterproof dan ini di saya masih ada satu sepasang kalau nggak salah saya pakai mobil sendiri waktu itu itu saya kalau jalan Hai misalnya mobil dipakai Sabtu minggu itu bolamnya biasanya habis ya karena over over power karena bolamnya kita enggak punya itu ya waktu itu saya pernah nyari-nyari bolam dari metal holiday bisa cuma statnya lama Hai statnya lama ya bolam-bolam tersebut gede H4 mungkin kalau bangke-bangkenya masih ada nanti akan kita videokan ya mustinya sih masih ada cuma yang enggak tahu ngumpet-ngumpet dimana dan kebetulan ini balas masih ada tuh kotor juga saya enggak bersihin bekas kerendam banjir juga tapi masih nyala nih ya oke sekian eh video saya hari ini jadi jangan meremehkan HID memang HID teknologi udah tua tapi kalau mau terang itu HID gampang sekali Anda tinggal ciptakan balas yang wattnya gede tinggal bolamnya ada tinggal naik gitu ya Anda mau mau hid 200 watt di mobil juga bisa gitu ya nggak ada kok yang jual nih kita nggak boleh rakit ya kalau led susah red mau dibikin 100 watt real aja panasnya udah gila-gila putus kalau HID kan tidak tidak putus ya cuma bolamnya Anda harusnya cari yang support karena kita nggak bisa ini bikin bolam tapi kalau elektronik kita rakit kita service kita bisa tapi kalau bolam saya nggak punya pabrik bolam gitu ya jadi nggak bisa jadi nggak ketemu ya Oke sekian video saya hari ini Terima kasih hari ini Terima kasih